Kebakaran hebat terjadi di Cibahi, Jawa Barat hingga menghanguskan 30 unit mobil taksi. Belakangan diketahui kebakaran sengaja dilakukan mantan sopir taksi di tempat tersebut. Tim Dina Fisat Reskrim Polres Cibahi melakukan olah tempat kejadian perkara di garasi mobil taksi AA Jalan Rancam, Balikota, Cibahi, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, polisi menemukan tas berikut korek api dan botol berisikan bahan bakar bensin. Polisi pun menyimpulkan kebakaran garasi taksi AA diduga ada unsur kesengajaan. Satu orang diduga pelaku berinisial AAK yang merupakan mantan sopir taksi di tempat tersebut dan telah diamankan. Terduga pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim Polres Cibahi untuk mengetahui motif dibalik pembakaran. Secara motif, kita sudah mantan tersangka, proses modus dan sebagainya mungkin nanti dijelaskan dalam proses penyidikan. Sebelumnya, garasi mobil taksi AA terbakar hebat pada Sabtu pagi. Sedikitnya 30 unit mobil taksi hangus terbakar. Akibat kejadian tersebut, pemilik taksi mengalami kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Cimahi Jawa Barat, New World of Eye News, Noporka.